Pemirsa Poldariau menetapkan petugas B.A. Cukai Tembilahan sebagai tersangka pelaku penembakan terhadap pengusaha asal Batam yang tewas pada Januari 2021 lalu. Perkara peristiwa penembakan terhadap pengusaha asal Batam Kepulauan Riau yang terjadi pada Januari 2021 lalu yang ditangani Poldariau masih berlanjut. Meski telah lebih satu tahun berlalu penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penembakan yang menewaskan pengusaha asal Batam bernama Haji Permata dan anak buahnya, Baharudin, tetap dilakukan di reskrimum Poldariau. Dalam perkara ini, Poldariau telah menetapkan satu orang tersangka yakni petugas B.A. Cukai Tembilahan Inisial B.S. Penetapan B.S. sebagai tersangka sebab berdasarkan hasil penyelidikan. Proyektil peluru senjata api yang ditemukan di tubuh korban identik dengan senjata yang dipegang tersangka B.S. Direktur Petit Reskrimum Poldariau, Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan, Terkait perkara yang terjadi, pihaknya sudah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggirial dan Kejati sudah mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Bagaimana Pak perkembangan kasus penembakan terhadap pengusaha Haji Permata? Perkara terkait dengan meninggalnya Haji Permata dan Bahrudin, saat ini sudah kita lakukan penyelidikan. Kita sudah melakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. Dan berkas perkara sudah dikembalikan untuk kita penuhi beberapa petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Tunggu. Sementara satu orang tersangka yang kita jadikan, kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial B.S. Merupakan pegawai dari B.L. Jurnai. Asep menambahkan untuk tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Mapol Daryau. Ahad Laila Isnin melaporkan.